Halo assalamualaikum teman-teman balik lagi di channelku nah kali ini aku mau kasih lihat kamar mandi aku sebelum aku renovasi ya karena ini aku mau renovasi kamar mandi jadi ini penampakannya sebelum direnovasi bagi teman-teman yang selama ini selalu nanya-nanya kamar mandinya itu kok gak pernah kelihatan jadi karena kamar mandinya itu masih kayak gini ya teman-teman dan gak enak aja gitu aku lihatin bisa-bisa teman-teman setelah lihat langsung kabur jadi ini sebelum aku renovasi aku videoin juga ya biar teman-teman tahu untuk awalnya itu seperti ini dan nanti untuk hasilnya juga seperti apa kayak gitu oke ini sudah mulai pengerjaan ya teman-teman ini mbak tukang itu sudah mulai pasang telfon dan untuk bahan telfon itu aku pakainya triplux aja biar lebih murah juga dan hemat oh iya teman-teman jadi pas untuk video renovasi ini tuh gak panjang ya karena aku videoin itu hanya sedikit-sedikit aja pas aku ada di rumah aja kayak gitu nah ini untuk pelakon juga udah kelar udah pasang lampunya juga tinggal dicat aja ya nanti baru aku videoin lagi pas dicat terus keesokan harinya lanjut lagi nih untuk topi untuk kamar mandi yang lama itu dibongkar ya teman-teman ini aku ganti dengan yang baru terus ini aku juga sudah beli semen dan granit granit yang aku pakai itu merek grasera ya teman-teman ini udah ada di rumah terus ini juga pak tukang lagi apa ya bobol bukan bobol sih di apa di betel gitu untuk dindingnya karena disini nanti tuh mau dimasukin pipa kayak gitu terus ini untuk closet yang lama juga itu udah dilepas ya dan udah pasang juga nih untuk pipa-pipa di dinding tinggal nanti ditutupi aja dengan semen kayak gitu nah ini juga untuk atas meja westafel yang kecil itu udah dibikin juga ya udah dicor oh iya teman-teman mohon maaf ini kalau videonya agak pendek-pendek gitu ya karena pas pak tukang kerja itu kan aku lagi kerja juga di kantor makanya gak sempat kalau video ini yang panjang-panjang terus lanjut lagi ya ke videonya ini tukang yang satu itu lagi potong tehel ya di halaman rumah dan ini yang pak tukang yang satunya juga itu lagi pasang ini apa keramik di dinding aku pakai yang granit grasera untuk ukurannya itu 60x60 ya teman-teman nah ini tuh sebagian granitnya itu sudah selesai dipasang dan sebagiannya juga belum dan nanti selesai pasang granit di dinding baru pak tukang pasang keramik di lantai ya dan untuk granit di dinding itu gak pasang full kamar mandi ya teman-teman karena itu tuh makan banyak granit juga makanya ini dipasangnya setengah aja jadi kayak gitu ya aku sesuaikan juga dengan modal yang ada untuk renovasi kamar mandi gak usah dipaksain ya padahal aku tuh kepinginnya kalau nyampe ke atas ya tapi harga granit disini tuh lumayan mahal banget sih untuk perdusnya jadi aku buat itu sesuai kemampuan aja kayak gitu jadi di bagian atasnya itu gak dikasih itu ya teman-teman dikasih granit nah ini lagi dibersihkan sama pak tukang terus ini juga udah pemasangan ya granit di lantai kamar mandi ini tuh yang granit roman ukurannya itu kalau gak salah 30x60 ya untuk ukuran keramiknya terus ini di dinding juga itu ada dibuatkan kotak kayak gitu ya untuk taruh sabun-sabun kayak gitu dan ini untuk lantainnya juga udah selesai dipasang di bagian dinding juga itu udah kelar ya teman-teman ini mau pasang wastafel aja untuk tempat wastafelnya juga itu udah dipasang keramik ya jadi tinggal taruh wastafelnya aja dan ini lanjut lagi mau pasang shower untuk shower ini kan udah pernah aku unboxing kan di video aku yang kemarin jadi sekarang mau langsung dipasang oh iya teman-teman jadi perlengkapan yang kemarin aku unboxing itu sebagian gak aku pake ya teman-teman karena aku liatnya itu kalau dipake agak banyak perintilan gitu ya di dalam kamar mandi sedangkan kamar mandiku itu kan ukurannya kecil jadi kalau aku taruh itu jadi gimana ya agak kelihatan rame gitu sih makanya aku putuskan untuk nanti aja ya kalau untuk taruh rak persabunannya kan udah ada tempat sabun itu yang dibuat kota kayak gitu jadi untuk rak persabunannya itu belum aku pake dan juga itu untuk ragantungan handuk aku lagi bingung ya teman-teman mau taruh di sebelah mana karena ini tuh sempit banget makanya aku sekarang lagi nyari-nyari tempat sih untuk taruh rak apa gantungan handuk jadi ini tuh pas aku videoin ini belum dipasang sama sekali ya teman-teman lanjut lagi ini Pak Tukang mau pasang itu kaca untuk kamar mandi jadi ini dibor aja dulu ya teman-teman untuk cerminnya itu pakai lampu sih di bagian belakang nanti kita lihat hasilnya seperti apa dan ini lagi dibuka ya sama Pak Tukan dan sekalian mau langsung dicoba tapi itu untuk colokannya itu belum dibuat sih makanya ini masih pakai kabel yang panjang gitu ya untuk dicoba aja kayak gitu dan ini Pak Suami lagi mau pasang instalasi listrik ya mau taruh untuk di colokan yang di kamar mandi dan ini sudah selesai dipasang untuk colokannya oke teman-teman segini dulu ya untuk video singkat aku kali ini untuk total biaya renovasi kamar mandi ini nanti aku share lagi ya di video selanjutnya terima kasih sudah nonton Sampai jumpa